Inilah yang disebut dengan ihsan level tertinggi, engkau memandang, engkau sholat seakan memandang Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itu bukan dengan kolbu, itu dengan ruh. Ini beberapa guru, kiai, mursyid itu keliru, dia sebut memandang Allah dengan kolbu. Itu salah fatal. Kolbu itu masih ada ruangnya, masih ada tempatnya, masih ada arahnya. Allah tidaklah berarah, dialah yang menciptakan arah. Tidak beruang, karena Allah yang menciptakan semua ruang. Ruh, itulah. Apa istilahnya tadi? Tauhid, uluh. Apa artinya? Allah mengesahkan dirinya, di dalam dirinya. Tidak ada alam. Ini yang disebut ahadiyah. Kul huwa allahu ahad. Allah itu ahad. Di ahad artinya belum ada alam. Belum ada aras, belum ada langit, belum ada kursi, belum ada muda perempuan yang nanya dimana Allah, belum ada. Allah dulu sendiri, sekarang masih sendiri enggak? Masih sendiri kalau Allah bilang Allah bersama alam, musrik. Allah tidak pernah bersekutu keberadaannya, berserikat keberadaannya dengan alam. Maka ayat yang menyebutkan, wahuwa ma'akum aina makuntum, dia bersamamu dimanapun kamu berada, bukan berarti bersama berdua. Saya mau tanya, masih kelihatan enggak bulan cahayanya kalau matahari terbit? Masih kelihatan enggak? Kita ini kegelapan, Allah itu cahaya. Masih ada enggak kegelapan kalau cahaya terbit? Allahu nurus sama wati wal'or. Allah lah cahaya langit dan bumi. Kita ini langit bumi yang gelap. Allah cahayanya. Masih ada enggak kegelapannya? Udah enggak ada lagi. Maka tidak bisa digandengkan antara gelap dan cahaya. Kita ini gelap, Allah terbit dengan nurnya, hilanglah kita. Apa maksudnya? Jika Allah mengperkenalkan dirinya kepada hamba, maka habislah hamba. Itulah makna kalam ulama. Siapa yang kenal diri? Man arafa nasahu, arafa rabbahu. Siapa yang kenal diri? Kenal Allah. Siapa yang kenal Allah? Hilanglah dirinya. Man arafa nafsahu, fana... Man arafa rabbahu, fana nafsahu. Siapa yang kenal Allah? Maka dirinya binasa. Dirinya tiada. datang. thatang. Thatang.